Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama saya Andi Navriansyah Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel youtube Ruang Andi Karena akan membahas soal-soal tentang matematika, fisika, maupun kimia Karena bagi saya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain Dan keutamaan ilmu bagi saya adalah memperdalap ilmu tersebut dan mengamalkannya agar dapat bermanfaat Oke, salam prestasi Nah, nggak boleh, soal berikutnya ya Nah, ini ya Pertama Fx Ini Gx, oke Kan Fx lebih besar sama dengan 0 Oke 2x kuadrat Min x plus 7 lebih besar daripada 0 Nah, sekarang kamu ingat Ini udah faktor aja kira-kira Nggak ada ya Coba membuktikan dengan cara diskriminan B, B kuadrat Min 4ac, bener nggak? Kalau dia itu nggak ada faktornya atau nggak ada akarnya A-nya 2 Ini B-nya min 1 Kofisinya B-nya sama dengan 7 Jadi, B kuadrat min 1 kuadrat Min 4 kali 2 kali 7 Min 4 1 dikurang 56 Min 55 Ini bener kan? Bukti kalau dia itu tidak mempunyai faktor Atau tidak mempunyai akar gitu ya Maka nggak ada, nggak ada penyelesaiannya Sekarang kita yang Gx Yang Gx itu kan lebih besar sama dengan 0 Sama Saat yang kedua gitu kan ya Ini saat yang pertama Berarti x kuadrat Tambah 4x Tambah 3 Lebih besar sama dengan 0 X tambah 3 X tambah 1 Sama dengan 0 gitu kan ya Oke Nah, berarti Ini x Sama dengan min 3 Nah, ini kita uji 0 dulu ya Masukin 0 Ini min 3 penuh Min 1 penuh Uji 0 disini Uji x mana 0 Masukin 0 Berarti 0 Tambah 0 Tambah 3 Menurutkan 3 Berarti positif kan Di atas 0 kamu kasih positif Negatif Negatif Butuhnya apa? Butuhnya itu kan lebih besar kan Butuhnya berarti positif Ini kamu arahkan ke arah positif Ya Itu yang pertama Terus yang kedua Ekatannya terakhir Caranya gimana? Kamu kuadratkan Ya Kalau ini dikuadratkan Berarti akan hilang Ya, dikuadratkan Akan hilang Jadinya 2x kuadrat Min x plus 7 Uji besar sama dengan X kuadrat Plus 4x plus 5 2x kuadrat Min x kuadrat Min x Min 4x Plus 7 kurang 3 Lebih dari 0 Ini habis X kuadrat Min 5x 4 lebih besar Semen dengan 0 Ini x min 4 X min 1 Semen dengan 0 Ini x Semen dengan 4 Atau x Semen dengan 1 Jadi kalau ini kamu buat Jadi kalau ini kamu buat Jadis bilangannya Ini kan 1 Ini 4 Ini nolnya disini Kalau kamu uji nol Masukkan x nya disini nol Nol kurang nol Tambah 4 Semen dengan 4 Maka di atas 0 Maka di atas 0 4 ini kan positif kan Di atas 0 Kamu kasih tanda positif Positif Negatif Positif Butuhnya apa? Butuhnya itu positif Maka nanti ke arah positif Ya Sekarang Nah disini kamu lihat ya Langsung aja kamu gabungin Yang tadi Ini kan Penasahannya Yang pertama Itu kan Min Min 3 Kurang dari semen dengan x Kurang dari semen dengan min 1 Atau X Lebih kecil ya Karena di itu kan ke kiri Maka lebih kecil Semen dengan 1 Terus x Lebih besar Semen dengan 4 Nah ini Adalah Impunan penyelesaian Nah kurung kurawal ya Langsung disini ya Ada pertanyaan silahkan Nah Kita ke soal berikutnya Yaitu Ini ya Yang pertama Langkah pertama Kamu kali silang dulu Berarti akar X kuadrat Min X plus 2 Kemi dari 1 Kali akar X plus 5 Berarti 1 X plus 5 Gini ya Langkah pertama Sama Ini fx Ini jx Berarti Yang pertama dulu Fx Lebih dari 0 X kuadrat Min X Tambah 2 Lebih dari 0 Lebih dari semen dengan 0 ya Berarti Kamu lihat ini Ada motornya gak 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 ada faktornya Ini tidak ada faktor Coba kita buktikan dengan rumus D sama dengan B kuadrat Min 4 AC Ya A nya itu 1 Koefisiennya B nya ini ya Min 1 C nya 2 Ini A nya itu koefisien X kuadrat Berarti Min 1 kuadrat Min 4 Kali 1 Kali 2 1 kurang 8 Semen dengan min 7 ya Terbukti ya Kalau akarnya itu adalah Imaginer Maka dia itu tidak Punyai faktor Cerat yang kedua itu adalah X plus 5 Lebih dari 0 Maka X nya lebih besar Semen dengan Min 5 Cerat yang ketiga Kamu kuadratkan Ya Kalau ini dikuadratkan Ya Kalau ini dikuadratkan Maka hasilnya X kuadrat Min X plus 2 Gitu kan Lebih besar Semen dengan Ini dikuadratkan 1 kuadrat 1 Maka X plus 5 Dikuadratkan Berarti X plus 5 X kuadrat Min X Dikurang X Tambah 2 Kurang 5 Lebih besar Daripada 0 X kuadrat Min 2 X Min 3 Lebih besar Semen dengan 0 Ini kamu faktorkan Berarti X Berapa nih X min 3 X plus 1 Semen dengan 0 KX nya Semen dengan 3 Atau X Semen dengan Min 1 Gitu ya Nah ini Kamu uji 0 dulu Ya Langsung aja nih Uji 0 Ini kan Ada min 1 Bulutnya penuh Karena Semen dengan ya Min 1 Ini juga Plus 3 0 ini dimana Disini ya Jadi ketika Mau uji 0 Maka 0 Kurang 0 Kurang 3 Semen dengan Min 3 Ya Jadi kamu kasih min Ini plus Ini plus Nah Sekarang Kamu arahkan Ke arah positif Karena disini Lebih besar Ke arah sini kan Juga ada sini kan ya Terus satu lagi apa Satu lagi X lebih dari Minima Nah minima Letaknya gimana disini kan Minima disini Berarti ke arah kanan Lebih besar Nah karena Ada dua ya Titik yang Lelegaris Satu dua Sama ini Satu dua Faham ya Maka HPnya itu Adalah Apa nih HPnya Misalnya itu Min 5 Kurang dari Semen dengan X Kurang dari Semen dengan Min 1 Atau X lebih besar Semen dengan Paham selesini ya Ada pertanyaan Silahkan Kalau Berikutnya Nomor 11 Nah Ini gimana pak Sama saja ya Pertama kamu kali silam dulu Ini 2 X sama 3 Begitu dari Dua akar Dari X plus 5 Ini FX Nah ini GX ya Dari syarat pertama itu FX lebih dari 0 Seperti biasa 2 X tambah 3 Lebih dari 0 2 X lebih dari Min 3 Maka X nya Lebih dari Min 3 Berdua Atau X Lebih dari Min 1 Berdua Yang kedua GX lebih dari Semen dengan 0 Maka X plus 5 Lebih dari Semen dengan 0 X lebih dari Min 5 Yang ketiga Kalau kamu kuadratkan Ya Kalau kamu kuadratkan Maka 2 X tambah 3 Kurang dari 2 dikuadratkan 4 Akar dikuadratkan Nah ketiga kan Jadi X plus 5 K2 X plus 3 Kurang dari 4 kali X 4 X Plus 20 2 X kurang 4 X Kurang dari 20 kurang 3 Min 2 X Kurang dari 17 Masalah bagi Min 2 Maka X nya Lebih besar daripada Min 17 Per 2 Ingat nih Tanda dibagi min Tanya berubah Min 8 1 Per 2 Paham ya Maka HP nya itu Disini ada berapa aja Ada Min 8 1 Per 2 Terus ada Min 1 1 Per 2 Sorry Ada min 5 dulu ya Min 5 Disini ada Min 1 1 Per 2 Sekarang kamu Harsir X lebih dari Min 1 Per 2 Berarti ke arah Kanan Terus Lebih dari Min 5 X nya Ke arah kanan Gue sama ya Lebih dari Min 8 Per 2 Ke arah kanan Nah maka Titik yang banyak Lalu-lalu garis 1 2 3 KHP nya itu Adalah X Lebih dari Min 1 Per 2 Per 2 Terus ada di sini ya Ada pertanyaan Silahkan Oke Cukup sekian Video pembahasan Soal kali ini Intinya Jika kalian Ingin berhasil Dalam belajar Ilmu eksak Seperti matematika Fisika dan kimia Itu harus Membanyak Latihan soal Oke Jangan lupa Subscribe Like and comment Channel youtube Ruang Andi Agar Channel ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam prestasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.